Halo yang lida, selamat malam buat teman-teman semuanya. Pada malam hari ini, balik lagi dengan saya Jihan. Dan saya akan menemani satu jam ke depan untuk teman-teman semuanya dalam G.A. Talks kita pada malam hari ini. Dan tema kita untuk G.A. Talks pada malam hari ini yaitu aktif dan berprestasi dari SMA. Nah, teman-teman pasti sudah tidak sabarkan sama pembicara kita pada malam hari ini atau bintang tamunya. Dan untuk bintang tamu kita malam hari ini, yaitu keren banget. Dia masih duduk di kelas 3 SMA, tapi sudah punya banyak seburang prestasi. Nah, pastinya teman-teman sudah tidak sabarkan buat menungguin bintang tamu kita datang. Dan sebelum kita ajak gabung bintang tamu kita, kita bacain dulu yuk track record-nya. Yaitu namanya Kak Salwa Afifa. Track record-nya yaitu dia pernah menjuarai, juara 2 kejuaraan catur Liga Indonesia Timur di tahun 2019, pengurus Forum Anak Nasional tahun 2019 sampai 2021, Forum Pelajar Indonesia tahun 2019, dan pernah mendapatkan medali emas di Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara, catur dalam regu putri tahun 2019. Nah, teman-teman pasti sudah tidak sabar kan buat ajak gabung pembicara kita malam hari ini. Langsung saja kita ajak gabung yuk pembicara kita malam hari ini. Oke, wait ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu. Oke, dan buat teman-teman juga yang nanti ingin bertanya sama Kak Salwa Afifa, langsung saja bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan buka sesi tanya-jawab buat teman-teman semua yang tanya. Oke, udah ada nih Kak Salwa Afifanya? Yuk, kita... Nah, ini udah gabung juga. Halo Kak Salwa. Halo. Ya, gimana kabarnya Kak Salwa malam hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik. Kalau boleh tahu nih kesibukannya Kak Salwa tuh, ngapain aja ya Kak di saat-saat sekarang ini, Kak? Kalau sekarang sih karena belum mulai tahun ajaran baru ya. Jadi kalau belajar, masih belajar mandiri dulu. Tapi tetap ikut private kursus. Sama karena aku pengurus forum anak nasional, jadi akhir-akhir ini banyak program kerja sih yang harus dilakukan. Sama sebentar lagi kan mau hari anak nasional. Jadi ada namanya penyusunan suara anak Indonesia. Jadi palingan tiap hari nge-zoom sih rapat-rapat gitu. Keren banget ya Kak. Pasti sibuk juga ya Kak? Lumayan. Oke. Sebelumnya ini makasih juga nih buat Kak Salwa. Udah mau meluangkan waktunya buat ngobrol bareng kita. Buat ngisi G.A. Talks malam kali ini. Saya ucapin terima kasih banyak buat Kak Salwa. Ya. Oke. Mungkin langsung aja yuk kita bahas G.A. Talks kita pada malam hari ini. Untuk G.A. Talks kita pada malam hari ini kan yaitu aktif dan berprestasi dari SMA ya Kak Salwa. Nah Kak Salwa ini kan punya banyak sebudang prestasi ya Kak. Yang dari kita jelasin juga sama teman-teman tentang track recordnya. Yaitu Kak Salwa udah banyak ngikutin banyak pertandingan-pertandingan atau kompetisi-kompetisi. Serta juga aktif ikut dalam organisasi atau forum-forum yang lainnya. Oke. Untuk yang pertama yaitu apa sih motivasi terbesar Kak Salwa untuk mengikuti kompetisi baik di tingkat daerah maupun di tingkat yang nasional seperti itu Kak? Kalau motivasi sebenarnya banyak banget ya motivasinya. Tapi kalau ditanya motivasi yang paling besar, motivasi terbesar aku itu karena aku ingin berkontribusi untuk Indonesia, aku ingin berkontribusi untuk daerahku sejak usia muda aku sekarang. Kalau motivasi-motivasi lainnya, paling aku ingin meningkatkan keberanian dan kompetensi dasar diriku. Aku ingin meningkatkan daya saing yang suportif, menjadi track record yang positif, dan pastinya memperluas jaringan pertemanan aku juga. Aku bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia yang hebat, yang berkualitas. Seperti itu sih. Wah, keren banget ya. Masih teman-teman masih muda, masih duduk di bangku SMA, tapi udah punya pandangan yang jauh dan positif untuk berkontribusi buat Indonesia. Ini Kak Salwa nih contoh yang baik ya, udah masih muda, cantik, masih, dan memiliki banyak segerang prestasi itu keren banget sih Kak Salwa. Dan buat teman-teman yang di sana juga nih harus dicontoh nih, jadi kayak Kak Salwa, jadi masih muda, tapi udah punya semangat yang besar buat mengikuti berbagai macam organisasi dan aktif di bidang lainnya. Oke, selanjutnya nih Kak, Kak Salwa kan dari track record yang kita udah tadi bacain, itu kan kebanyakan ini ada yang memenangkan banyak perlombaan seperti perlombaan catur nih Kak. Nah, kenapa sih Kak Salwa itu memilih perlombaan catur sebagai salah satu kompetisi yang kakak ikuti seperti itu Kak? Kenapa nggak yang lain seperti itu? Sebenarnya aku itu ikut kompetisi nggak cuma catur aja ya. Dari SD itu aku emang ikut banyak banget kegiatan, nggak stuck di catur aja. Tapi kalau alasan aku lebih fokus atau lebih mendalami catur, karena dari catur itu aku dapat segalanya. Aku bisa dapat artnya, aku dapat sainsnya, aku juga dapat sportnya. Jadi menurut aku manfaatnya banyak banget sih buat diri aku sendiri. Wah, menarik nih. Tadi Kak Salwa menyebutkan bahwa dalam catur itu sendiri, banyak mendapatkan banyak seperti art dan sains lah. Itu yang dimaksud itu seperti apa ya Kak? Karena di catur itu kan kita nggak cuma main asal-asalan aja. Kita ada teorinya, jadi kita menghafal chess opening, kita juga ada latihan chess problem. Jadi di situ melatih diri kita untuk berpikir kritis, di mana hitungan matematika kita harus tepat, jangan sampai salah hitung. Kalau ya salah hitung kita bakal kalah. Seperti itu sih. Dapat olahraganya juga. Nah ini nih, saya baru tahu bahwa ternyata dalam bermain catur itu juga ada perhitungan matematika seperti itu ya Kak? Iya. Mungkin boleh dijelasin sedikit aja Kak, yang gimana sih Kak yang dimaksudin Kak Salwa seperti itu perhitungannya semisal? Itu paling cuma gimana kita bisa berpikir cepat aja sih, hitungan-hitungan kita jangan sampai salah. Gimana kita bisa memikirkan kalau langkah-langkah yang kita lakukan itu langkah yang unggul, nggak minus gitu. Jadi misalnya kalau aku mau buat combination atau apa, itu aku udah hitung kalau nanti ujung-ujungnya aku bakalan unggul, aku bakalan plus dan lawannya bakal minus gitu. Gitu ya, keren banget ya Kak. Oke nih, selanjutnya nih Kak. Sejak kapan sih Kak Salwa belajar bermain catur? Kalau aku diajarin main catur itu, kelas 1 SD aku udah diajarin sih, udah paham cara mainnya, udah ngerti hitungan-hitungannya gimana. Tapi pas kelas 1 itu aku nggak belajar teorinya. Jadi mulai belajar teori itu, baru pas kelas 4 SD aku mendalami catur. Awalnya ya cuma untuk main-main aja lah gitu. Kelas 1 SD udah bisa main catur ya Kak? Iya, udah ngerti, udah ngerti notasinya juga. Cuma ya nggak baca bukunya, gitu. Cuma untuk main-main. Kalau boleh tahu itu gimana sih Kak awalnya kelas 1 SD kan? Kalau kita tahu kelas 1 SD pasti belum bisa lah Kak. Kayak main catur itu kalau boleh tahu tuh sejarahnya gimana sih Kak Salwa bisa? Kelas 1 SD kalau bisa main catur gitu? Jadi sebenarnya di keluarga aku, tante aku itu aktif catur. Dia sama, kayak aku pas muda aktif gitu, sering juara. Terus, opa aku juga bisa main, tapi bukan pemain teori, tante aku doang yang pemain teori. Jadi cuma bisa aja. Nah, tante aku ini suportif banget sih. Jadi dia itu kayak ngelatih aku, ngelatih abang sama saudara-saudara lain nih. Catur itu gimana sih cara mainnya? Ya, abis itu ternyata yang mendalami caturnya itu cuma aku doang, yang lainnya enggak. Jadi di sini juga peran keluarga ini sangat besar ya Kak, membantu Kak Salwa dalam langkah jauh dalam berkompetisi ya Kak? Iya. Keren banget sih itu. Oke, mungkin selanjutnya nih Kak. Gimana sih Kak, kayak semisal jatuh bangunnya Kak Salwa gitu dalam mengikuti berbagai perlombaan, khususnya di lomba catur ini Kak, kan pasti ada kayak usahanya yang, pasti saya yakin Kak Salwa udah berusaha besar gitu, enggak yang kayak kita lihat mungkin menang langsung gitu ya kan Kak? Itu gimana Kak? Yang pasti aku berkorban banyak ya, mulai dari waktu, materi, dimana waktu SD, SMP itu anak-anak yang pada umumnya main, tapi aku malah harus latihan catur, dan itu latihannya durasinya lumayan sih lama. Apalagi kalau puasa itu biasanya aku latihan ada yang dari siang sampai mau buka puasa, terus kadang juga ada yang habis dari terawih sampai mau sahur lagi. Itu sebenarnya latihannya enggak lama banget gitu sih, tapi karena pas udah main, terus kalau misalnya aku kalah, aku dikalahin gitu, aku jadi penasaran akhirnya jadi sparing-sparing terus, akhirnya sampai lupa waktu, sampai habisin berjam-jam, dan sering banget di SPEN itu sih menurut aku perjuangan-perjuangannya, aku ngejar materi-materi di sekolah, terus selalu ujian susulan. Keren banget ya Kak, jadi usaha itu enggak mengkhianati hasil ya Kak? Iya, banyak banget. Banyak banget ternyata di luar, di selain itu juga kasih telah banyak banget usaha-usahanya, banyak banget juga jatuh bangunnya, dan satu hal yang menarik sih menurut saya, bahwa ketika Kak Salwa itu kalah, justru itu membangkitkan semangat Kak Salwa untuk semakin berlatih seperti itu ya Kak. Jadi ketika kita kalah itu bukan justru harusnya down, atau gimana, justru kita harus lebih gigih dalam berlatih, dan itu satu hal yang perlu dicotoh juga buat teman-teman, bahwa untuk menjadi sukses dan berpendentasi itu dibutuhkan kegigihan dan rasa penasaran yang tinggi, seperti itu ya Kak Salwa. Oke, banyak banget. Jadi di cerita ini Kak kan, kalau misalnya Kak Salwa kan dari berbagai banyak perombaan-perombaan, pastikan yang kalah dan yang menang itu kan juga banyakan, perbandingannya juga banyak ya Kak, seperti itu. Dan ketika Kak Salwa ini misalnya kalah dalam suatu pertandingan, dan pastinya kan Kak Salwa juga pernah ngerasa di titik yang down, seperti itu ya Kak. Nah, dan itu tuh bagaimana cara Kak Salwa itu biar bisa bangkit lagi dari situasi kondisi yang ketika Kak Salwa itu ngedown, ketika udah mungkin gak semangat lagi untuk lomba, atau karena merasa kurang percaya diri, itu gimana sih Kak Salwa? yang pertama aku bersyukur banget sih, aku bisa lahir dari keluarga yang suportif banget. Ayah, ibu, sama abang itu selalu mendukung aku, selalu support aku, walaupun ayah sama ibu sibuk, tapi mereka selalu mendengar cerita-cerita aku gitu, walaupun ibu sama ayahku tuh nyaris gak pernah temenin aku kalau lomba, jarang banget. Dan prinsip aku itu, kesuksesan maupun kegagalan itu bukan merupakan poin utamanya, melainkan adalah keberanian. Aku yakin dan percaya, seseorang yang hebat itu, dia yang mampu bangkit dan belajar dari kekalahan maupun kegagalannya tersebut. Karena aku percaya juga, semakin banyak aku kalah, semakin banyak aku gagal, aku akan semakin banyak belajar pula, dan bisa menjadi orang yang lebih hebat lagi. Itu sih yang aku selalu tenangkan dalam diri aku dari dulu sampai sekarang. Betul banget itu yang dikatain Kak Salwa itu, bahwa orang yang untuk mencapai kesuksesan itu, pasti membutuhkan banyak sekali perjuangan, dan membutuhkan banyak sekali ketekunan dan kegihihan gitu ya Kak Salwa. Dan jangan pernah juga ketika kita gagal, itu langsung ngedan dan nggak mau mencoba lagi seperti itu ya Kak. Iya, nggak boleh. Nah, kalau sekarang nih Kak, untuk catur nih khususnya, manfaatnya sih untuk dalam mengikuti catur itu, apa aja ya Kak dalam mengikuti kompetisi catur ini? Sebenarnya manfaatnya, manfaatnya itu banyak banget ya. Diantaranya itu, yang pertama, melatih konsentrasi berpikir kita. Nah, di saat aku bermain catur, aku diharuskan untuk selalu fokus, berkonsentrasi, agar aku bisa melihat peluang-peluang di setiap langkah. Yang kedua, aku melatih memori atau daya ingat aku. Menurut aku di saat aku fokus dan berkonsentrasi di saat itu pula, daya ingatku akan semakin kuat. Aku bisa ingat nih, oh aku harus pakai chest opening yang mana nih, biar menang gitu. Atau langkah-langkah mana sih yang bisa buat aku menang, dan langkah-langkah mana juga yang bisa buat aku kalah. Dan yang ketiga, catur juga bisa meningkatkan IQ kita. Aku pernah baca di sebuah artikel, kalau catur itu dapat merangsang perkembangan dendrit. Nah, sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa anak-anak yang bermain catur itu, beberapa bulan kemudian, IQ mereka itu meningkat. manfaat. Jadi, pastinya banyak banget sih manfaatnya buat diri aku sendiri sebagai siswa, sebagai anak. Dan yang pasti, melatih kreativitas aku, cara berpikir aku, emosi, dan strategi berpikir. Nah, selain itu juga yang penting kan banyak ya orang yang bilang mengenai otak kanan, otak kiri. Nah, banyak ya mengakui kalau, oh aku nih lebih dominan otak kanan daripada otak kiri, atau sebaliknya. Nah, sedangkan di catur itu, kita menggunakan keduanya. Di mana kita harus berpikir, menggunakan logika, menggunakan hitungan, kreativitas, dan juga strategi. Nah, jadi, bisa dibilang juga, dengan bermain catur itu, banyak banget manfaatnya ya Kak, dari yang bisa meningkatkan IQ, meningkatkan kecerdasan emosional, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri, gitu ya Kak. Nah, ngomong-ngomong nih Kak Salva, Kak Salva, mohon maaf, jadi salah, nyebutnya. Ngomong nih Kak, apakah buat saat ini nih Kak Salva, masih terjun di dunia catur, atau mungkin sekarang udah beralih profesi, atau sibuk nih di kegiatan yang lain nih Kak Salva? Aku, seperti yang aku bilang tadi ya, aku ikut banyak banget kegiatan, tetap aku sebagai atlet catur, tapi aku ikut kegiatan lain juga, mulai dari aku SMP itu, aku jadi ketua OSIS, terus aku jadi ketua forum anak, pertama di kotaku, masa bakti 2017-2019, terus aku jadi, Bendahara juga di forum anak Provinsi Selatara, dan aku juga sudah pernah diutus ke tingkat nasional, waktu tahun 2016, di forum anak nasional. Nah, di situ, pas aku join forum anak itu, di rekan-rekan kerjaku tuh rata-rata udah SMA, sedangkan waktu itu posisi aku, masih SMP, jadi banyak banget sih, pengalaman, kegiatan yang aku ikutin, terus aku juga pas SMP kepilih jadi siswa teladan, dan di siswa teladan itu, nggak cuma catur juga, tapi dari awalnya mereka tes akademik, akademik aku, matematika, bahasa Inggris, Indonesia, sains, dan lain-lain, aku terpilih jadi juara dua, habis itu, aku, SMA-nya aku ikut lagi, untuk yang pengurus forum anak nasional, aku ikut cerdas cermat empat pilar MPR RI, pokoknya banyak banget sih, kegiatan yang aku ikutin, jadi nggak stuck ke catur aja. Keren banget itu sih, untuk Kak Salwa, udah masih muda ya Kak, hitungannya, masih duduk di bangku SMA, tapi Kak Salwa ini udah, sering sekali menjadi ketua, bahkan ya Kak, di berbagai organisasi, bahkan tadi juga dijelaskan, jadi ketua OSIS ya Kak, terus juga mengikuti forum-forum anak nasional, dan menjadi, apa itu kan namanya, setutusan yang delegasi, nah itu keren banget, mungkin dari itu juga bisa dijelasin Kak Salwa, sedikit aja tentang, kita kan masih belum banyak yang tahu, tentang apa sih itu forum anak nasional, dan itu, mungkin ngapain aja, mungkin bisa dijelasin Kak Salwa, secara ringkas gitu. Oke, jadi forum anak nasional itu, organisasi yang dibina oleh pemerintah, melalui dinas pemerintah perempuan, dan perlindungan anak, jadi itu ada mulai dari tingkat daerahnya, dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai nasional, dan aku di forum anak pun, emang dari awal banget, dari masih ketua forum anak kota mau bagu, habis itu, aku jadi pengurus di provinsi, dan sekarang aku udah jadi, pengurus di tingkat nasional, nah di forum anak sendiri itu, kita seperti menjadi jembatan komunikasi antara anak-anak dengan pemerintah, jadi kita mewakili suara anak-anak, kita menyampaikan nih apa sih sebenarnya aspirasi anak-anak itu, apa yang anak-anak inginkan, apa yang mereka butuhkan, begitu. Keren banget ya Kak, untuk forum anak nasional itu sendiri, pastinya untuk di forum anak nasional ini sendiri, jadi memberikan kesempatan untuk anak-anak Indonesia, berbicara untuk dapat speak up gitu ya Kak, tentang apa sih yang mereka, apa yang mereka butuhkan, berbicara, dan itu, keren sih Kak. Selanjutnya mungkin, dari kasal ini, mungkin bisa juga mengasihkan tips dan triks, agar teman-teman bisa buat semangat untuk berprestasi, khususnya berprestasi sedini mungkin, seperti itu Kak. kalau tips dari aku sih yang pertama, teman-teman harus menjadi diri kalian sendiri ya, you need to be yourself guys, kalian harus kenali diri kalian sendiri dulu, kalian cari tahu, bakat dan minat kalian itu ada di mana sih, kalau kalian belum menemukan bakat atau minat kalian tersebut, kalian ikuti kegiatan sebanyak-banyaknya, nah dari situ kalian bisa tahu, oh sebenarnya potensi aku di sini nih, kelebihan aku di sini, itu bisa menjadi prioritas sih, kamu bakal meluangkan banyak waktu di bakat kamu tersebut itu, dan selain itu, jangan pernah takut gagal, kalau gagal, bangkit lagi, berjuang lagi, banyak belajarnya, banyak latihannya, dan jangan menjadikan halangan sebagai batas kalian untuk berekspresi, untuk berprestasi. Jadi kita harus push limit kita ya Kak? Iya, benar sekali. Nah tadi juga tips yang bagus banget nih dari Kak Salwa, bahwa semisal teman-teman masih bingung gitu, semisal bakat kalian apa, atau kalian bingung harus ngapain, tadi saya ambil dari Kak Salwa itu adalah, mengikuti kegiatan atau organisasi sebanyak-banyaknya ya Kak, untuk mengetahui ternyata apa sih yang kita suka, ternyata bakat kita di mana, passion kita di mana, dan itu penting banget loh buat teman-teman semua bisa tahu, semisal minat kalian itu di mana, itu tips yang keren banget dari Kak Salwa ya Kak. Keren banget itu, tipsnya yang bisa dicontoh buat teman-teman semua, jika kalian teman-teman masih bingung, kalian saat ini mau ngapain, dan harus apa, itu yang dari Kak Salwa. Nah selanjutnya nih Kak Salwa itu kan pastinya kan dengan seburang prestasi, mungkin bisa dijelasin juga gimana sih, atau bisa dikasih tahu ke teman-teman, gimana sih rasanya jadi siswa yang berprestasi itu, apa aja itu manfaat yang didapat, atau apapun itulah ya Kak. Kalau rasanya sih pastinya ada sukanya, ada dukanya. Cuma sejauh ini aku ambil positifnya aja, diingat-ingat aja sukanya, yang duka-dukanya nggak usah diingat-ingat, karena yang pasti semua itu ada perjuangan, ada butuh perjuangannya, dan manfaatnya itu banyak sekali sih, mulai dari kita bisa membanggakan diri kita sendiri, membanggakan orang tua kita, keluarga kita, kita juga bisa mengharumkan nama sekolah, mengharumkan nama daerah, dan yang terpenting itu, kita bisa menebarkan aura positif dimanapun kita berada kepada teman-teman di sekitar kita, menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Nah itu, betul banget. Menebarkan aura positif ya Kak, untuk teman-teman. Jadi dengan positif vibes itu bisa menolorkan teman-teman juga buat ikut berpacu dalam meraih prestasi gitu ya Kak. Betul. Dan kita kan tadi ngomong-ngomong tentang enaknya atau manfaatnya menjadi siswa berprestasi. Nah kalau misal untuk kesedihan nih Kak, kesedihan, apa sih kesedihan yang Kak Salwa mungkin pernah rasain ketika Kak Salwa itu mungkin kalah dalam perlombaan atau Kak Salwa sedang di posisi daun kakak, itu mungkin bisa diceritakan gitu, apa yang Kak Salwa rasakan dan bagaimana sih cara memotivasi Kak Salwa lagi gitu Kak. Kalau aku sih paling sedihnya itu, ini berlaku untuk semua kompetisi ya, kalau misalnya aku kalah itu paling aku ingat lagi kan kayak, aduh aku udah skip banyak KBM nih, udah nggak masuk-masuk, terus lombanya berminggu-minggu, tapi kalah gitu, pastinya ada rasa kecewa, rasa sedih, dan aku sesayang itu sama waktu aku, dan aku merasa kayak, astaga ini sebulan, tapi kok nggak ada hasil gitu, udah itu bomba. Dan cara aku mengatasnya itu seperti yang aku bilang tadi, aku selalu ingat prinsip hidup aku, dan masih ada juga orang tua, abang, keluarga, teman-teman yang selalu mendukung aku. Jadi sejauh ini nggak ada yang sampai sedih-sedih banget sih, karena selalu ada orang-orang yang menghibur aku. Cukup sedihnya cuma sebentar aja gitu ya Kak, jangan sampai terlalu tarot gitu. Iya. Oke, menarik nih. Oke, kita lanjut ke ada yang tanya nih dari teman kita Kak Salwa, namanya user ID Instagramnya itu hisma14 underscore. Ada yang tanya nih Kak, gimana cara kita buat tetap menjaga semangat kita untuk fokus di minat bakat kita itu Kak? Nah itu, gimana itu Kak Salwa? Kalau menurut aku, kalian harus menetapkan sih visi misi sama tujuan kalian tersebut, kalian harus buat target dari bakat dan minat kalian itu, kalian maunya mencapai apa aja sih target jangka pendeknya, target jangka panjangnya. Menurutku dengan itu kita bisa lebih semangat lagi dan buat schedule juga. Menurut aku penting sih, biar kita tahu jam segini kita mau ngapain dan tetap bisa seimbang antara kegiatan sama kewajiban utama kita sekolah belajar. Jadi kewajibannya itu juga harus berimbang ya Kak? Selain belajar dan mengikuti perlombaan, jadi tadi untuk kewajiban-kewajiban kita sekolah itu juga harus imbang gitu ya Kak? Iya. Menarik nih juga dari Kak Salwa. Menurut Kak Salwa nih, penting nggak sih kita itu berprestasi sedari dini dan alasannya itu kenapa gitu? Kenapa kita harus berprestasi sejak dini? Kenapa nggak? Nanti aja deh nunggu pas kuliah atau nanti deh itu dampak atau manfaatnya itu apa aja dari kamu menurut Kak Salwa? Kalau menurut aku, kenapa harus berprestasi sejak dini? Lebih baik sih menurut aku kalau kita biasakan diri kita dari sekarang, biasakan untuk berkompetisi, karena dari situ kita bisa mendapatkan banyak hal yang bermanfaat, pengalaman, nantinya juga pasti ada manfaat jangka pendeknya, manfaat jangka panjangnya. Prestasi-prestasi kita nanti bisa buat kita masuk SMP atau SMA favorit kita, nanti buat kuliah bisa daftar SNMPTN, dan banyak hal sih yang harus, banyak hal, manfaat, kenapa kita harus berprestasi sejak usia muda ini agar berkontribusi kepada negara kita, kepada daerah kita, juga membanggakan diri kita sendiri, orang tua dan sekolah kita. Oke, jadi berprestasi segini mungkin itu pasti memberikan banyak manfaat ya, Kak. Nggak cuma jangka pendek, tapi juga jangka panjang, ketika semisal kita mau daftar sekolah, daftar universitas, dan juga itu akan, dan satu hal lagi sih, itu juga pasti bisa untuk memperbagusi kita ya, untuk semisal kita melamar pekerjaan, seperti itu. Ada nilai plusnya lah, kalau misalnya kita banyak prestar. Pasti kalau kita mau daftar kegiatan, volunteer atau apa, pasti mereka bakal tertarik tuh, oh ini prestasinya banyak, dia bisa balance semua bidang gitu. Untuk menunjukkan kualitas diri kita juga ya, Kak. Pastinya. Oke. Kita sering-seringi, sering-seringi dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ya, Kak. Oke. Kita lanjut dari pertanyaan. Ini ada dari Kak. Inevable 2K18 nih, Kak. Kan banyak ikut kegiatan tuh, apakah proses belajar di sekolah keganggu, enggak? Gimana cara Kak Salwa buat bagi waktu? Nah, itu gimana, Kak? Kalau aku sendiri sih, enggak merasa terganggu ya, walaupun aku sering skip KBM, karena aku tetap, aku tetap ingat, kalau kewajiban nomor satu aku itu sekolah. Jadi, pokoknya kalau waktunya tanding, ya tanding aja. Kalau waktunya belajar, belajar, tapi aku tetap ikut kursus juga, aku tetapkan kursus math sama English, dan sama ikut. Jadi, ikut yang offline-nya sama ikut online-nya juga. Jadi, walaupun aku lagi di luar kota, atau lagi di luar daerah, aku tetap bisa ikut melalui online class-nya. Jadi, sejauh ini, enggak terlalu ketinggalan sih, dan masih bisa menyeimbangi. enggak ada masalah gitu ya, Kak. Masih bisa menyeimbangkan dengan baik. Mengolah waktu, memanajemen waktu dengan baik ya, Kak. Ya, pinter-pinternya kita aja sih. Nah, ini melalui kebangan nih, Kak. Banyak teman-teman ternyata yang banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan buat Kak Salwa. Dan buat teman-teman juga nih, yang mungkin ingin tanya dan belum tanya, jangan ragu, langsung aja tanya ya, Kak. Di kolom komentar, nanti bakalan dijawab sama Kak Salwanya. Bener enggak, Kak? Boleh banget dong. Nah, betul banget itu. Oke, jadi buat teman-teman, enggak usah ragu, yang ingin tanya, tanya aja. Dan senang gitu, banyak yang tanya, banyak memberikan informasi dan mengetahuan. Nah, ini dari Kak Dersik, titik asa. Gimana ceritanya bisa masuk ke organisasi forum anak itu? Apa motivasinya? Terus, gimana juga awal Kak Salwa daftar organisasi tersebut? Nah, ini mungkin buat teman-teman, ini masih awam tentang organisasi forum anak itu, mungkin Kak Salwa bisa menjelaskan sama teman-teman tadi pertanyaannya ya, Kak. Kalau motivasinya sih, yang pasti aku ingin turut aktif, ingin turut memperjuangkan hak-hak dan partisipasi anak, ingin ikut menyalurkan aspirasi aku, aspirasi anak-anak di daerahku, karena menurut aku manfaatnya itu akan balik ke diri aku sendiri. Karena forum anak itu kan dari anak, oleh anak, untuk anak. Impact-nya itu bakal balik ke diri aku sendiri, bakal balik ke adik-adik aku, gitu. Dan aku awal gabung forum anak itu, pas SMP kan, kelas 1 akhir, gitu. Nah, itu aku awalnya join yang di provinsi, karena waktu itu di kabupaten dan kota belum ada pembentukan forum anaknya aku join. Dan itu kalian bisa ikutin sih di daerah kalian, kalian bisa mungkin cari informasi dari akun-akun Instagram atau akun sosial media lain mengenai forum anak ini. Dan kalau emang kalian ingin join, ya kalian boleh tanya-tanya sama pengurus forum anak setempat yang ada di daerah kalian. Tapi ini juga organisasinya untuk anak yang dibawa 18 tahun. Gitu. Jadi, khusus untuk yang dibawa 18 tahun aja ya, Kak Sawak? Iya. Sampai masa jabatan itu harus masih dibawa 18 tahun. Gitu. Dan kalau balik-balik itu di setiap daerah, apakah ada atau hanya di daerah-daerah tertentu, Kak Sawak? Kalau sekarang udah ada di seluruh Indonesia ada. Mulai dari udah banyak banget sih forum anak itu dari desa, kelurahan, keupatan kota, provinsi, udah ada semuanya di seluruh Indonesia udah tersebar banyak banget. Kalian boleh ikutin Instagramnya ada kok. Nah, tuh, jadi buat teman-teman yang tadi tanya apa itu forum anak dan gimana cara daftarnya, mungkin bisa langsung di searching di Google atau cari Instagramnya gitu ya, Kak Sawak. Iya. ada yang tanya lagi nih, Kak, dari Kak Sintia Alif. Apakah berprestasi harus dapat juara gitu? Gimana kalau juara, namun karena terlalu ambisius, jadi ambil jalan yang salah. Nah, itu untuk Kak Sawak sendiri, apakah mungkin pernah mendengar kasus-kasus yang seperti itu? Gimana menurut Kak Sawak sendiri nih, Kak? Kalau menurut aku, namanya ikut pertandingan itu ada menangnya, ada kalahnya ya. Jadi, nggak harus setiap saat, oh, kita harus juara satu terus atau kita harus masuk tiga besar terus. Ada saatnya juga kita itu bakal kalah, bakal menang. Jadi, banyak menangnya, banyak kalahnya juga. Dan, kalau pendapatku mengenai yang mengambil jalur yang salah itu, kalau untuk bidang chatur sendiri, kayaknya sulit ya kalau mau curang. Soalnya itu kan emang olahraga yang face-to-face antara lawan dengan lawan. Jadi, itu kalau misalnya ada kecurangan, kita bisa protes langsung dari kitanya gitu. Tapi kalau untuk kegiatan lainnya, mungkin menurut aku, pokoknya kalian berusaha aja sih belajar, mau nanti itu hasilnya gimana, itu urusan belakangan lah. Dan, pokoknya ambil positif-positifnya aja. Nah, betul itu. Jadi, ketika kita mengikuti pertandingan atau kompetisi itu, jangan target kita itu harus selalu menang gitu ya, nanti kita jadi terlalu stres gitu ya, Kak. Iya, terus stres. Jadi, ketika kita kalah, itu harusnya kita justru intropeksi diri dan harus belajar lebih giat, berlatih lebih sering lagi dan juga ketika kita mengikuti kompetisi itu seperti kita mengetahui tolak ukur kita sudah sejauh mana gitu ya, Kak. Latihan kita gimana sih selama ini? tangan gitu. Udah sebegitu keras belum sih udah maksimal belum sih latihannya gitu ya, Kak. Nah, itu. Jadi, buat teman-teman itu yang masih ketika kita mengikuti kompetisi apakah harus menang atau enggak kita sebaiknya mengikuti kompetisi itu karena memang kita ingin mengetahui tolak ukur kita sejauh mana seperti itu ya, Kak. Benar. Oke. Nah, selanjutnya lagi nih, Kak. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman di luar sana tentang apa sih moto hidupnya Kak Sarwa itu? Kalau moto hidup aku itu hidup bukan tentang seberapa besar apa yang aku capai atau seberapa hebatnya diri aku tapi tentang seberapa besar aku bisa menginspirasi orang lain juga untuk melakukan hal-hal yang baik hal-hal yang positif sama seperti yang aku lakukan atau bahkan lebih. Jadi, aku lebih ke apa sih ingin bermanfaat bagi orang-orang di sekitar aku. Aduh, iya. Oke, itu dari Kak Sarwa tadi moto hidupnya pastinya keren banget yang udah dijelasin Kak Sarwa. Mungkin juga teman-teman yang belum yang baru gabung atau yang baru nonton. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Sarwa nih bisa langsung aja ditanyain karena kita dengan senang hati untuk menjawabnya ya Kak Sarwa. Pasti. Masih ditunggu juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sambil kita cari-cari dulu ya Kak. Oke. Nah ini pertanyaan lagi dari Kak Silvil titik FS. Kak, kalau kita ikut lo nggak sesuai apa yang kita minati dan benar-benar semangat buat ikut tapi nggak dapat dukungan dari orang tua nih? Gimana? Nah, gimana itu Kak? Tetap melanjutin atau ngurutin orang tua? Nah, ini bagus banget nih. jadi ketika kita mau ikut lomba udah kita benar-benar minat, benar-benar semangat tapi nggak dapat dukungan dari orang tua. Menurut Kak Sarwa gimana nih Kak? Kalau menurut aku sih itu gimana kamu berkomunikasi ya sama orang tua kamu kamu bicarakan baik-baik oh aku mau ikut ini nih maaf gitu karena aku ingin begini begitu kasih alasannya bilang ke mereka secara baik-baik ajak ngomong baik-baik dan mungkin apa ya kalian buktikan juga kalau walaupun kalian ikut lomba itu kalian mampu menyeimbangi sama sekolah kalian jadi sekolah kalian tuh nggak akan terganggu jadi selain kalian ngomong sama orang tuanya sambil kalian buktiin juga kalau oh aku emang berbakat di bidang ini dan aku mampu kok menyeimbangkan antara sekolah dan bakat aku tersebut betul banget itu tuh dari kak Sylvie titik FS dari kak Salwa betul banget itu jadi kalau semisal apapun itu pasti ada solusinya ya kak jadi ketika mungkin ketika orang tua melarang pasti itu ada alasan-alasannya itu sendiri ya kak tentu ngomong baik-baik apa sih sebenarnya alasan orang tua nggak ngibimin dan pastinya orang tua itu kan pasti ingin memberikan yang terbaik buat anaknya ya kak jadi mungkin ketika tidak mendapat dukungan mungkin ada sesuatu yang mungkin orang tua itu dianggap kurang baik namun hal itu juga bisa kita solusikan dengan memberikan pengertian berkomunikasi secara baik seperti itu ya kak Salwa benar sekali karena karena dari yang kita dengar juga dari kak Salwa bahwa dukungan dari orang tua itu sangat penting untuk menunjang karir kita ya kak seperti itu ya kak support sistem kita betul jadi ketika ada ketika kita lagi senang sedih itu yang bakalan selalu ada itu kan pasti orang tua betul nggak kak? orang tua orang tua sama saudara kandung kita betul loh jadi buat teman-teman yang semisal udah punya minat bakat banget tapi kurang dukungan dari orang tua mungkin bisa dikomunikasikan terlebih dahulu dan juga bisa menunjukkan bahwa ini tuh memang baik ini tuh memberikan dampak positif ini tuh baik buat kita seperti itu ya kak oke mungkin ada yang masih pengen tanya-tanya lagi buat teman-teman sebelum menuju ke pertanyaan terakhir nih masih kita tunggu ya kak dari Kak Prati Gis minat dan bakat Kak Sawa dan tujuan kedepannya apa setelah SMA yang emang dari diri Kak Sawa sendiri bukan karena lingkungan orang tua nih mungkin teman-teman yang kepo nih sama Kak Sawa aku penasaran Kak Sawa tuh habis SMA tuh mau kemana sih minatnya apa dan apa sih yang bener-bener pure dari Kak Sawa itu pengen gitu kak kalau dari aku sendiri sih kan udah mau naik kelas 12 nih sebentar lagi mau kuliah nah kalau cita-cita aku sih aku pengen jadi dokter doain ya teman-teman semoga aku bisa lulus di fakultas kedokteran dan orang tua sejauh ini mendukung-mendukung aja sih cuma wajar ya kalau menurut aku kayak ada saran lain gitu dari ayah atau ibu kalau karena ayah ke polisi jadi ayah tuh kayak nyaranin ya nanti kamu coba dulu lah akademi militer atau apa gitu akademi kepolisian gak apa-apa gitu coba-coba aja dulu kalau aku sih sebenarnya aku tuh mau sih apa aja aku pengen jadi dokter militer juga dan sejauh ini pemikiran saran orang tua ke aku itu nyambung sih orang tua tau bakat dan minat aku orang tua juga tau kemampuan aku gitu kalau boleh tau nih Kak Sawa kalau udah lulus nih mau masuk ke uni mana sih Kak? kalau aku sih maunya di PTN ya PTN di Indonesia dimana aja deh yang nanti aku lulus doain aja ya semuanya amin amin tunggu aja info selanjutnya nanti kita live bareng lagi nah itu amin amin kita buat teman-teman juga doain semoga Kak Sawa bisa masuk di uni yang diinginkan dan juga bisa masuk fakultas kedokteran amin ya Kak Sawa amin nanti kalau udah sukses mungkin bisa live 3 lagi bareng Global Youth ya Kak itu undangnya ada juga nih yang bercanda nih dari Kak kalau D24 katanya mau jadi istriku aja nggak? ya itu itu masih jauh ya Kak? iya belum fokus ke arah situ nah itu dengerin tuh teman-teman nah oke buat teman-teman mungkin yang masih pengen tanya-tanya lagi bisa langsung aja komentar kalau nggak ada nanti mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir oke kita masih tunggu nih dari Kak Jihad Alfarid 10 kegiatan sosialnya apa aja Kak yang yang dijalani sekarang langsung aja kita sama digabung pertanyaan selanjutnya itu dan pengalaman berharga apa yang Kakak dapat di acara forum anak atau forum pelajar gitu Kak kalau mungkin forum itu termasuk kegiatan sosial juga ya karena kita ikut memperjuangkan hak-hak dan partisipasi anak ikut menyampaikan aspirasi anak juga ada kegiatan-kegiatan misalnya bersama anak-anak yang berkebutuhan khusus dan lain-lain nah kalau pengalaman yang paling berharga sebenarnya itu setiap momen setiap kegiatan yang aku ikuti itu selalu ada ceritanya dan selalu ada sisi berharganya masing-masing sih ikut forum anak nasional waktu 2016 itu membuka pola pikir aku banget membuka cara berpikir aku biar lebih luas lagi terus pas aku berkegiatan bersama anak-anak yang berkebutuhan khusus anak-anak kejalanan itu emang apa ya membuka pola pikir aku banget lah kalau kita harus lebih bersyukur lagi kita harus lebih care lagi sama lingkungan yang ada di sekitar kita dan kalau yang di forum pelajar itu itu juga salah satu apa ya kegiatan yang paling berharga juga di tahun 2019 kemarin dimana aku bisa ketemu sama teman-teman dari seluruh Indonesia dari berbagai latar belakang dan bisa saling sharing apa sih konflik atau masalah yang lagi ada di daerahnya dan gimana sih peran kita nih pelajar kita mau buat aksi apa gitu untuk di daerah kita sepulang kita dari forum pelajar itu dan pastinya di forum pelajar itu juga banyak banget manfaat yang aku dapat materi-materi pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak dan narasumbernya nah ya betul itu dari yang udah dijelasin kak Salwa tentang bahwa di forum anak itu juga bagian dari proyek sosial seperti itu ya kak Salwa iya oke oke kalau gak ada yang tanya lagi kita masuk ke pertanyaan terakhir nih kak dari kak Salwa nih ada gak sih tips dan trik atau motivasi buat teman-teman yang di luar sana untuk semangat mengejar prestasi nih kak jadi mungkin disana yang masih males-malesan atau masih tertaran gitu kak ada gak nih tips dan trik yang mantul dari kak Salwa buat teman-teman semuanya kalau tips aku sih ayo semuanya semangat gak boleh males-malesan gak boleh rebahan terus kita harus buat perubahan juga jangan stuck di zona nyaman kita gali terus potensi dan bakat minat yang ada dalam diri kita kita apa ya waktu muda kita kita isi dengan hal-hal yang positif kegiatan-kegiatan yang positif selalu menebar inspirasi dimanapun kita berada dan kalau tips and triknya sih ya seperti aku bilang tadi kenali diri kalian jadi jadilah diri kalian sendiri karena yang tahu nilai sebenarnya dari diri kalian itu ya hanya diri kalian sendiri gak usah dengerin apa yang orang bilang oh begini kok kegiatan mulu sih ntar sekolahnya gak bener padahal mereka gak tahu kita tuh bisa menyimbangi kedua dua hal tersebut dan aku mau ingetin ke kalian juga kalau misalnya aku keren kamu keren mereka keren kalian juga keren kita keren dengan versi kita masing-masing jadi gak boleh insecure atau membantikan diri kita dengan orang lain karena kita memiliki keren dengan versi diri kita masing-masing dan proses setiap orang itu juga berbeda-beda yang gak bisa disamain sama ratain bahwa proses kita satu sama lain itu berbeda-beda seperti itu ya kak benar nah itu nah oke nih kita dari sekian banyak tadi yang kita udah obrol ini kak jadi kita mungkin bisa ambil kesimpulan ya kak bahwa untuk aktif dan berprestasi dari SMA itu memang dibutuhkan sejari dini karena itu dapat memberikan manfaat dan positif untuk kita untuk kedepannya dan juga jangan lupa untuk menyebabkan aura-aura positif memberikan dampak-dampak yang baik untuk semua orang dengan berprestasi kita juga bisa berkontribusi untuk negara kita dan juga pastinya banyak-banyak hal yang bisa didapatkan dengan berprestasi dan juga dengan misalnya kita belum tahu apa itu minat bakat kita kita bisa mengikuti dengan berbagai macam organisasi dan kegiatan dan pastinya banyak-banyak hal lain yang dapat meningkatkan prestasi diri kita seperti itu ya kak dan buat teman-teman disana jangan takut buat berprestasi dari sedini mungkin dan aktif di berbagai organisasi seperti itu ya kak oke mantul banget nih pembicaraan kita pada malam hari ini ya kak Salwa jadi dicontoh juga nih buat teman-teman jadi untuk bisa aktif dan berprestasi dari sini dari kak Salwa kita bisa mengambil contoh bahwa dengan usia muda kita juga bisa berkontribusi untuk negara kita mengikuti aktivitas-aktivitas sosial dan yang lainnya yang pastinya itu keren banget jadi buat teman-teman di luar sana ayo jangan males-malesan kejar prestasi sebanyak mungkin ya kak Salwa benar mungkin betul tuh mungkin ada pesan-pesan yang lain yang mungkin kak Salwa juga pengen sampaikan atau belum disampaikan kak Salwa pesan aku sih semangat buat kita semua jangan stuck di zona nyaman kita ayo kita apa ya semua mengembangkan bakat kita kita aktif di kegiatan-kegiatan yang positif saling menebarkan aura positif dan saling menebarkan inspirasi jangan ditunda-tunda lagi gerakannya kalau bisa sekarang ya lakuin sekarang gitu betul tuh dengerin tuh kalau bisa sekarang kenapa nanti ya kak Salwa oke mungkin itu pembicaraan di atos kita pada malam hari ini menarik banget dan pastinya teman-teman juga kita harapkan mendapatkan inspirasi dan pengetahuan buat teman-teman semuanya dan bermanfaat pastinya buat teman-teman dan dari saya saya mengucapkan banyak terima kasih nih buat kak Salwa yang udah meluangkan waktu dan tempatnya dan pastinya sukses terus buat kak Salwa nih dan makasih banyak juga buat kak Salwa semoga bisa di live Gigi atau di lain kesempatan ya kak Salwa amin mantul banget tadi dari tips-tips dan motivasinya juga mungkin itu aja dari saya ya kak terima kasih untuk kak Salwa sukses selalu buat kak Salwa dan sampai jumpa di lain kesempatan ya kak ya terima kasih dadah semuanya dadah semuanya selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati